Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Kali ini aku bakal ngebahas satu film yang seru dan ngeri banget nih guys Judulnya Piranha 3D Kalian pasti udah tau ya kalo Piranha itu ikan ganas yang makan daging Nah film ini nyeritain tentang sekelompok ikan Piranha kurba Yang jauh lebih ganas dari Piranha biasa Dan bakal banyak banget manusia yang jadi korban Nah gausah lama-lama ya, aku bakal langsung aja nyeritain film ini untuk kalian Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian ga ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi di awal film ada satu kakek-kakek yang lagi asik mancing nih di danau Eh tiba-tiba aja batu di dasar danau itu bergetar Terjadi gempa yang besar dan di danau juga muncul pusaran air Dan kapal si kakek jadi keseret Bahkan dia jatuh ke pusaran air itu Sementara di dasar danau, getaran itu munculin celah Yang bikin sekelompok ikan ganas keluar Bahkan si kakek langsung dimakan Nah beda sama keadaan si kakek Di sisi danau yang lain lagi rame banget nih guys Lagi ada festival Terus ada satu cowok yang namanya Jack Disitu dia ketemu sama cewek yang dia taksir Namanya Kelly Tapi sayang si Kelly sukanya sama cowok lain nih Setelahnya Jack langsung mau ngejemput adik perempuannya Disitu adiknya ternyata lagi ngobrol sama cewek seksi ini nih Mereka jadi kenalan deh Dan cewek itu ternyata artis guys Terus karena si Jack ini orang asli daerah situ Produsernya si artis nawarin Jack kerjaan buat bantuin mereka bikin film Tapi di rumah Jack malah dimarahin emaknya Dia ga dibolehin ngambil kerjaan itu Karena dia harus jagain adik-adiknya Soalnya emaknya si Jack nih sibuk gitu Dia kepala polisi namanya Sheriff Julie Dan di malam itu Sheriff Julie juga ditugasin ke danau Buat milikin kasus hilangnya si kakek tadi Yang di awal film Perahunya udah ketemu Eh tiba-tiba Sheriff Julie kepleset dan jatoh ke danau Tapi dia jadi nemuin tuh tubuhnya si kakek Walau kondisinya udah tinggal tulang doang Karena abis dimakan piranha Sheriff Julie dan asistennya masih belum tau penyebab kematian si kakek Dan danau ini juga ga bisa ditutup Karena besok bakal jadi hari pucak festival Orang-orang masih belum tau kalo di air ada ikan-ikan ganas Cowok yang mau berenang ini aja langsung jadi korban juga Sementara di sisi lain Jack masih kepengen ngambil tawaran kerjaan itu Karena dia bosen juga kan jagain adik-adiknya mulu Jack akhirnya ngasih adiknya songkokan duit Terus dia jadi bisa pergi deh tuh Di festival Jack ketemu lagi nih sama Kelly Bahkan produsernya si artis jadi ngajakin Kelly buat ikutan aja naik kapal mereka Karena kayaknya seru dan rame Kelly setuju buat ikut Tapi Jack ga tau nih adik-adiknya bukannya pulang ke rumah malah main perahu dong di danau Sementara tim produksi film itu udah mau mulai syuting Eh si Jack ditelepon kan nih sama emaknya Dia diingetin supaya jagain adiknya jangan sampe main di deket air Terpaksa Jack cuma bisa boong-boong aja Bener aja nih sialnya perahu si adik ke bawah arus Mereka terdampar di tengah danau Malah bocil cewek ini pede aja jalan-jalan di air Sialnya kakinya kena pecahan kaca dan terluka Gawat banget Ikan piranha ganasnya jadi kepancing kan tuh Untungnya si bocil cepet keluar dari air Aman deh Sementara di sisi lain danau Sheriff Julie dibantu peneliti Dan beberapa penyelam mau nyelidikin bagian dasar danau kan Salah satu penyelam masuk duluan Dan setelah lewatin celah gua Dia nemuin sesuatu yang aneh Mirip kayak telur ikan Dan guanya tuh penuh sama telur-telur Eh tangannya kegigit sesuatu Dan dia nyalain cahaya kan Supaya keliatan Ternyata di depannya udah ada gerombolan piranha ganas Dan dia langsung dimakan Bahkan penyelam lainnya juga jadi korban nih Si peneliti yang jaga di atas kapal Jadi sadar kalo ini ada yang gak beres Eh dia langsung loncat aja tuh Padahal di air kan banyak piranha Si peneliti tetep berusaha Nyelamatin penyelamnya Dibawa ke atas Sayangnya penyelam itu udah gak bernyawa Tapi di tubuhnya ada satu ikan piranha yang nyangkut Karena sadar kalo ikan piranhanya beda Sheriff Julie dan si peneliti ngebawa ikan itu Keseorang kakek yang ahli kelautan Dan si kakek kaget banget dong Karena ikan piranha yang mereka bawa Memang bukan ikan piranha biasa Ini ikan piranha purba Yang harusnya udah punah jutaan tahun lalu Si kakek ngasih tau Kalo ini bakal gawat banget Karena piranha purba ini lebih ganas Dan bener-bener pekas sama keberadaan manusia Disitu mereka sadar Kalo orang-orang yang lagi ada di festival deket danau Berarti lagi dalam bahaya kan Nah balik lagi ke Jack yang lagi bantu ngerekam Tiba-tiba dia ngeliat adek-adenya lagi terdampar Yaudah mereka jadi depi dulu Dan adek-adenya jadi ikut nih Naik kapal Jack Disitu adek-adenya ngeliat Kalo di air tuh ada ikan-ikan aneh Malah baling-baling kapal mereka nyangkut Jadi stuck gak bisa jalan Sementara di tengah festival Sheriff Julie dan polisi lainnya ngumumin Kalo di air ada bahaya kan Tapi orang-orang gak mau denger Malah makin asik aja nih main-main di air Mereka gak sadar kalo gerombolan ikan piranha udah berenang di sekitar situ Nah kan cewek yang lagi santui ini Pantatnya digigit piranha Malah darahnya bikin ikan-ikan piranha itu jadi makin agresif Giliran udah banyak korban Baru deh tuh orang-orang pada panik naik ke atas Yang masih ada di air mau kabur naik ke panggung kan nih Eh karena keberatan panggungnya runtuh Dan ya banyak banget yang jadi korban Dimakan piranha ganas Balik lagi nih ya ke kapalnya Jack Si produsernya maksa nih Ngegerakin kapal yang nyangkut Supaya cepet jalan Tapi karena terlalu dipaksain Bagian bawah kapalnya jadi nabrak batu Dan aliran air jadi bisa masuk Panik kan Aliran air yang deras Bikin si produser dan artisnya kehilangan keseimbangan Mereka jatuh masuk ke dalam air Abis itu ya ikan-ikan piranha ganasnya langsung menyantap mereka Dua adiknya Jack untung bisa selamat Karena mereka berhasil keluar sebelum air di dalam tambah tinggi Sayangnya Kelly gak seberuntung mereka Dia kejembak di dalam kapal Padahal ikan-ikan piranha udah masuk ke dalam kan Keadaan di luar juga panik Karena lagi pada berusaha nyelamatin si produser Dia sempet masih sadar padahal badannya udah tinggal setengah guys Tubuh bagian bawahnya udah dimakan piranha Di dalam Kelly masih berusaha bertahan Masalahnya air makin tinggi Dia udah naik ke perabot juga susah Ikannya loncat-loncat Ngincer kakinya Balik lagi ke lokasi festival Kondisi disana juga semakin parah Sampai tiba-tiba Ada satu polisi gendut yang nekat ngambil baling-baling kapal Dia berusaha menghabisi piranha-piranha di air Ya walau jadinya dia harus ngambil dirinya sendiri Di situasi yang kacau kayak gini Sheriff Julie dapet telepon dari anaknya tuh si Jack Dia baru jujur dan ngasih tau Kalo adek-adeknya juga dalam bahaya Karena kapal mereka udah mau tenggelam Si ibu ditemenin asistennya Langsung gercep menuju kesana Gimanapun caranya Anak-anaknya itu harus selamat Setelah sampe Sheriff Julie langsung bikin penghubung tali Supaya pada bisa nyebrang kan ke kapalnya Sialnya pas lagi pada berusaha nyebrang Tali itu ternyata kurang kencang Dan jadi rendah Ikan-ikan piranha-nya agresif Bisa naik-naik Cewek artis ini susah banget mau bertahan Dia diincar piranha Sampai akhirnya dia gak kuat Dan jatoh ke air langsung rewas Disitu Sheriff Julie berusaha nenangin anak-anaknya Supaya tetep fokus nyebrang Untung si adek pada berhasil Tapi Jack yang masih di kapa Malah ngelepasin talinya Soalnya dia yang bucin mau ngorbanin diri Buat nyelamatin si Kelly Dia punya rencana Mau pake sisa tubuhnya si produser Buat ngalihin perhatian ikan piranha-nya Eh dikiranya udah meninggoy Ternyata masih hidup dong nih guys Tapi ya si produser gak bisa bertahan lama Terus yaudah Jadi deh tuh Tubuh si produser dijadiin pupan Buat jebakan para piranha ganas Kesempatan itu dipake Jack Buat nyelamatin Kelly Dan di dalam dia juga buru-buru ngambil peledak Buat menghabisi piranha-piranhanya Supaya nanti bisa bikin ledakan besar Jack juga ngebukain tabung gas disitu Abis itu Jack minta emaknya Buat narik talinya kan Supaya dia dan Kelly bisa selamat Tapi sial banget nih ya Kapal si emak tiba-tiba gak bisa nyala Padahal piranha-piranhanya udah mulai ngincar Jack dan Kelly kan Disitu Jack si bucin Cuma bisa meluk melindungin Kelly Supaya gak kegigit Biar dia aja yang dijigitin piranha Untungnya gak lama Kapal ibunya udah bisa nyala lagi nih guys Buat narik Jack dan Kelly Bersama dengan itu Kapal yang udah hampir meledak tadi Akhirnya meledak juga kan Terjadi ledakan hebat Untungnya Jack dan Kelly selamat nih Ya walau si Jack sempet dicemilin piranha Nah disaat mereka udah tenang Kakek ahli kelautan tadi Tiba-tiba aja nelfon Sheriff Julie Dan kedengeran panik Dia ngasih tau kalo piranha-piranha yang bikin kekacauan tadi Ternyata cuma piranha bayi Jadi masih ada piranha-piranha purba dewasa yang lebih ganas di dasar perairan itu Telat ngasih taunya si asisten polisi udah jadi korban pertamanya tuh Ngeri ya Iya itu tadi ceritanya Gimana guys kalian tegang gak nontonnya? Kalo kalian suka sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye Bye